Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sorong Selatan, Saudara PT. Surya Energi Indotama mensosialisasi program pembangunan Tower Base Transiver Station atau BTS kepada Kabupaten dan Distrik serta Kampung di Aula Kantor Bupaten Sorong Selatan untuk menyamakan persepsi mensukseskan perlaksanaan program tersebut. Pimpinan PT. Surya Energi Indotama Gede Nyoman Swastika membenarkan tujuan sosialisasi pembangunan N63 Tower Base Transiver Station BTS di Kampung-Kampung bertujuan untuk menyamakan persepsi mensukseskan pembangunan jaringan internet tersebut. Alasannya karena Sorong Selatan masuk target pembangunan BTS oleh pemerintah pusat sehingga perlu dikomunikasikan dengan aparat Pemda Kabupaten dan Distrik serta Kepala Kampung untuk mendukung program tersebut. Bupati Samsudin Anggiluli mendukung penuh program tersebut karena akan membantu mengatasi kemiskinan infrastruktur internet yang dibutuhkan di Kabupaten yang dipimpinnya sehingga akan berupaya meyakinkan warga kampung untuk mendukung program tersebut. Kepala Kampung Unggi Agus Hoai atas nama Kepala-Kepala Kampung menyatakan kesiapan membantu perusahaan membangun BTS karena sangat dibutuhkan di wilayahnya masing-masing. Darmawana Sunda CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!